Persebaya Surabaya siap menyambut hangat kedatangan raksasa Liga Jerman, Borussia Dortmund di Indonesia. Direktur PT Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi berharap keterlibatan klubnya dalam event tersebut membawa dampak bagus untuk sepak bola Indonesia. Dortmund mengumumkan bahwa mereka akan menjalani Tour Asia Tenggara selama jeda Piala Dunia 2022. Adapun negara yang akan dikunjungi ialah Vietnam, Singapura dan Indonesia. Di Indonesia, Borussia Dortmund akan melakukan pertandingan persahabatan dengan format trofeo melawan Persib Bandung dan Persebaya dalam tour ke Indonesia. Pertandingan nanti dilakukan dengan format trofeo yaitu ketiga tim akan saling bertemu dalam satu waktu. Chandra Wahyudi selaku Direktur Operasional PT Persebaya menyambut hangat kedatangan Dortmund di Indonesia. Dirinya bangga tim berjulukan bajul ijo tersebut bisa mendapat kesempatan untuk terlibat dalam event tersebut. Saya mewakili Persebaya sangat senang menjadi bagian dari event yang bersejarah ini karena kita tahu bersama Borussia Dortmund salah satu tim besar di Jerman, di Eropa, mungkin di dunia dan punya kesempatan datang ke Indonesia, kata Chandra pada konferensi pers yang berlangsung di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Chandra berharap agar event tersebut tidak berlalu begitu saja. Dirinya ingin kedatangan Dortmund ke Indonesia membawa dampak bagus untuk keberlanjutan sepak bola Indonesia. Dan Persebaya menjadi bagian dari event ini, mudah-mudahan nanti bisa memberi impact, dampak, yang bagus, tidak hanya untuk Persebaya, tapi juga untuk sepak bola Indonesia pada umumnya, pungkasnya. Karena jadwal event tersebut berbarengan dengan Piala Dunia 2022, maka pemain Dortmund yang datang ke Indonesia pun merupakan pemain yang tidak dipanggil ke timnas masing-masing. Belum diumumkan daftar pemain Dortmund yang akan dibawa ke Indonesia.